Hi viewers! Hello! Welcome to VU DRAKOR CLASS! Welcome to VU DRAKOR CLASS! Yang berhubungannya tuh sama keluarga. Jadi kita bakal bahas drama Live After Live! Cheong komentar sama keluarga. Pseudah RUKOR CLASS! Shephyah, masak éramos tempat keluarga. Masak jika tempat keluarga. Masak jika yan. No, itu tak tempat keluarga koka! Jadi, aku tak tada kawla. Apa yang kalau dia itu aku? Sebenarnya kamu aku tetapi kamu anak. Saya tidak berendamang! Menurut kamu kayak gimana? Gelap banget sih, Sen. Gelap? Apa yang gelap? Semuanya gelap. Setnya gelap. Fiturnya gelap. Kayak mendung mulu tiap saat gitu loh. Kayak mendung. Iya. Nah itu karena dia film misteri ya. Jadi setnya itu dibikinnya agak-agak gelap. Kayak diklingi kabut kali ya. Gelap-gelap gitu ya. Ceritanya tuh emang gak cerah gitu loh. Hari-harinya tuh penuh misteri dan penuh kebohongan. Oh. Makanya tadi judulnya itu lie after lie. Lie after lie. Atau bahasa koreanya itu ada kojimare kojimal. Kojimare kojimal. Yang artinya kojimal. Kojimal. Artinya kebohongan. Kebohongan kojimal. Kalau kojimare heo artinya berbohong. Kojimare heo. Oh dari sinopis ceritanya itu tentang seorang perempuan. Nunggu seyo. Hai. 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 Nunggu seyo. Siapa? Nunggu seyo. Nunggu seyo. Nama aku cimit. Udah. Saya kira mau pake bahasa korea. Nunggu seyo. Nunggu seyo. Kalau bahasa korea tuh. Cimit in nida. Cimit in nida. Nunggu seyo. Cimit in nida. Viu. Viu. Oke. Nunggu seyo. Silahkan duduk. Yeay. Ini temenku nambah terus. Terpari. Wuuu. Oke. Dan beda-beda ya. Iya. Nah sekarang kita tuh lagi ngomongin drama, life after life. Kamu udah nonton belum? Udah dong. Kamu juga udah kan? Udah. Bongong. Udah. Kajimal. Oh. Kau goong ya. Sen jelasin dikit kali ya tentang sinopsisnya. Oke. Kalau sinopsis ini tuh ceritanya tentang seorang perempuan diduga membunuh suaminya sendiri. Bahkan bukan diduga tapi didakwa dan sudah masuk penjara akhirnya. Karena membunuh suaminya sendiri. Tapi ternyata dia itu lagi amil. Iya. Oh kamu tahu ceritanya? Tahu. Oke silahkan. Oh. Oke. Perempuan itu akhirnya dipenjara karena diduga membunuh kan. Oh my. Nah abis itu anaknya gimana? Nah tapi kalau dipenjarakan gak boleh ya ada anaknya. Nah akhirnya anaknya itu diadopsi sama ibu mertuanya. Nah cuma ibu mertuanya ini punya banyak misteri. Hmm gitu. Kojima. Kojima. Bisa kebohongan bisa juga pekta. Iya. Oke. Nah sekarang kita mau bahas karakternya. Oke. Karakternya. Yang pertama ada Iyuri. Iyuri. Itu pemainnya ya. Oke. Tapi karakternya dia itu namanya. Ji Eun So. Ji Eun So. Sekarang lagi. Oh. 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 Aigu ya. We need to wash so. Maaf. Kan aku selalu terlambat. Kita lanjut lagi ya. Oke. Bahas drama live after live. Kamu udah nonton? Ya ya sudah sudah. Dengan subtitle. Oh. Subtitle bahasa apa? Bahasa Inggris. Oke. Jadi itu ada apa lagi? Ya. Bahasa Indonesia. Malayu. Mandarin. Oke. Oh ya. Oh ya. Bemis. Bemis. Itu semua ada di Viu. Ada di Viu. Jadi mendingan nonton di Viu. Uuu. Nah. Termasuk drama live after live ini nih. Yang belum nonton. Wajib banget nonton di Viu. Karena bener-bener semisterius itu. Ya. Bikin penasaran ya gak sih? Oh. Segitunya. Iya. Kan kamu udah nonton katanya. Udah kok? Ups. 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 Batiky mau. Bohong ya? Engga. Kalau sinopsisnya kayak gimana sih, kalau menurutkamu? Menurutku? Iya. Sinopsisnya adalah? Kebohongan. Kebohongan. Orang wanita berbohong. Udah itu aja deh. Oke ngertantin sentit evaluated. Biar menjiwai, beyond misterius. Oke... Cerita ini tuh sebenernya ginia. Sebenernya yah? Oke... Kan tadi tentang perempuannya nih? Uhum. tapi ini drama itu sebenarnya ada romansnya ada romansnya siapa? romans si perempuan tadi yang lagi nyari anaknya Jensu iya betul si Jensu ini dia kan baru keluar dari penjara ceritanya tuh 10 tahun kemudian baru keluar dari penjara terus nyari anaknya 10 tahun tapi 10 tahun lama banget di penjara 10 tahun nah jadi ternyata anaknya itu sebenarnya diadopsi sama bijak adalah wartawan cuma pertama si perempuannya itu taunya ada di ibu mertuanya atau di Khoi Jang Min Khoi Jang Min artinya direktur CEO Khoi Jang Min iya awalnya si perempuan itu ketemu suaminya pas dia lagi kerja I.O. Kosmetik terus akhirnya dia jatuh cinta sama anaknya Khoi Jang Min atau awal mulatnya awal mulatnya abis itu semuanya misteri sampai sekarang siapa yang ngebunuh? gak ada yang tau iya karena perempuan itu ngaku dia gak ngebunuh siapa juga yang mau bunuh suaminya suaminya kecuali mungkin mau harta harta terus ada lagi karakter berikutnya ada Kang Ji Min Kang Ji Min bukan Shinit nah dia ini si gijanya tadi wartawan tadi nah dia yang adopsi anaknya Ensu gitu nah terus nanti pokoknya ceritanya tentang love 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 gitu deh romansnya disini ya antara Ensu sama Jimmy dan juga sebenernya love 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 juga sih ke anaknya oh kasih sayang pada anak ya wah hati Mas Tepan udah 10 tahun tuh gak ketemu anaknya udah gede dong ya tapi tetep anak ya oke terus ada lagi semuanya di dalam drama ini itu Bimil 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 Rahasia Oh rahasia Bimil Sequel Bimil 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 Kalau di bahasa korea ada Iyeo atau Iyeo itu gunanya untuk menjelaskan sesuatu kita lihat sini ya yang pertama ada Iyeo atau Iyeo Iyeo kalau Iyeo atau Iyeo ini dipakai biasanya itu untuk menjelaskan sesuatu kayak tadi Cimit Iyeo atau Erena Iyeo Erena Iyeo ini misalkan ada buku nih depan saya C Iyeo nah jadi Iyeo ini untuk menjelaskan sesuatu kalau Iyeo Iyeo itu dipakai kalau huruf akhirannya kosonan contohnya kayak Cimit Cimit Iyeo Cimit Iyeo berarti Iyeo Yagika pakenya Iyeo Yagika Iyeo Yagika Iyeo Rena juga Rena Iyeo Jadi kayak ini ya kayak menjelaskannya ini adalah kalau di bahasa korea memang tata bahasanya itu di akhir kalimat ya oke sudah mengerti sudah kalau guru bahasa koreanya apa? sonsaimim sonen sonsaimimieo sonsaimimieo iya sonsaimimieo coba kalau sekarang saya mau nanya namanya siapa? Ironimoeo Hena Iyeo oh Hena Iyeo oke Imida itu apa? kalau Imida itu ngomongnya lebih formal formal biasanya yang kebelum dikenal perkenalan baru perkembangan pertama kali baru pertama kali tapi gak ada bedanya antara konser atau vokalnya gak ada Rena Imida sama Sini Tim Imida kalau misalkan Iyeo atau Iyeo ngomongnya itu kalau sudah akrab atau ke yang sudah dikenal lah tapi tetap menjaga kesopanan kita tetap menghormati bisa dimengerti? bisa bisa oke untuk kelasnya sampai sini boleh kita lanjut ke Fuxin Challenge Wouuuu jangan 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 Terima kasih telah menonton!